Intro Halo semua, saya Jessica Ardelia, mahasiswi program studi ilmu komunikasi Unikat Majaya Angkatan 2019. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk ikut bersama saya melihat laboratorium Prodi Ilmu Komunikasi Unikat Majaya. Yuk ikut saya! Lab Prodi Ilmu Komunikasi berada di kampus 3 Unikat Majaya BSD, tepatnya di lantai 6. Untuk ke lab komunikasi, kita dapat menggunakan tangga maupun lift yang tersedia. Sekarang kita akan menuju ke lab yang pertama kali didirikan oleh Prodi Ilmu Komunikasi Unikat Majaya, yaitu Lab Radio. Yuk! Intro Sebelum memasuki lab radio, kita harus melepaskan alas kaki terlebih dahulu. Intro Dan jangan lupa mengepuk pintu agar tidak mengganggu rekaman yang sedang berlangsung. Intro Lab radio resmi beroperasi pada tahun 2018. Tujuan awal dari berdirinya lab ini untuk mendukung mata kuliah yang memerlukan lab radio. Lalu dengan seiring berjalannya waktu, tujuan ini berubah guna memaksimalkan fungsi dari lab radio itu sendiri dengan memperluas jangkauan penggunanya. Tidak hanya Prodi Ilmu Komunikasi saja, tetapi Prodi lain pun juga dapat menggunakannya. Hai Sydney Hai girl Maaf ya, ganggu akannya benar. Gapapa Boleh dong perkenalan ke teman-teman semuanya. Halo, saya Sydney, mahasiswi angkatan 2019 Prodi Ilmu Komunikasi Unikat Majaya. Saya sebagai salah satu asisten lab radio. Kayaknya seru nih ya, kalau kita boleh coba praktek. Nih kita boleh coba praktek ga nih? Boleh banget, kebetulan aku lagi mau siaran nih. Oke, langsung aja kali ya. Yuk! Lab radio Prodi Ilmu Komunikasi Unikat Majaya punya fungsi utama nih. yakni untuk memfasilitasi mahasiswa dalam mengikuti praktikum mata kuliah di Prodi Ilmu Komunikasi. Seperti mata kuliah program produksi radio, perolehan dan pelaporan berita, dan komunikasi masal. Nah, teman-teman di Prodi Ilmu Komunikasi Unikat Majaya, ada juga loh kelompok profesi radio bernama E-Radio. yang secara rutin sudah memanfaatkan fasilitas lab radio untuk rekaman siaran nih. Kelompok profesi ini beranggotakan para mahasiswa ilmu komunikasi yang hingga saat ini telah memproduksi 29 program episode podcast berjudul obrolan santai E-Radio yang ditayangkan di Sportiva. Udah juga ya, praktek di lab radio serasa jadi penyar beneran. Iya dong, emang asik. Oke deh, thank you Sydney untuk waktunya udah menemani saya dan teman-teman melihat-lihat lab radio. Makasih! Oke Jess, jangan lupa datang kesini lagi ya. Itu dia sekilas gambaran praktik di lab radio. Sekarang kita akan menuju ke lab fotografi yang pastinya tidak kalah seru. Yuk! Lab fotografi terbagi menjadi dua area. Pertama objek dan kedua subjek. Pada area objek, terdapat tabletop, dua lighting, dan satu unit PC untuk keperluan editing foto dan video. Pada area subjek, terdapat background yang terdiri dari tiga warna, dua lighting, dan juga satu unit PC untuk keperluan editing foto dan video. Masuk! Hai Del! Hai! Aku ngajak teman-teman semua nih untuk ikut ngelihat-lihat lab fotografi kita. Oh, boleh banget dong. Sebelumnya boleh dong perkenalan diri dulu ke teman-teman. Oke, perkenalkan semuanya. Nama saya Adela Swandi, salah satu mahasiswi pro di Umum Komunikasi Unika Atmajaya, Akatan 2019. Saya juga salah satu asisten lab fotografi. Ini kamu lagi praktek ya? Iya, lagi praktek. Emang ruangannya di set seperti ini? Iya, kalo kita lagi pake lab Jess di Atmajaya, ini standar lab kita gitu. Oh, jadi ini aku boleh coba ga nih? Boleh banget, yuk langsung kita coba. Dua, dua, tiga, lagi satu, dua, tiga, lagi satu, dua, tiga. Ih, bagus banget nih Jess, marek ga? Tuh, oh kayak gini hasilnya jadi bagus banget ya? Ini aku boleh coba ga kamu yang jadi modelnya ya? Iya dong, kalau ceknya gini, nanti kamu kecetnya gini nih. Oke, dicoba ya. Oke. Nih, mau lihat hasilnya? Boleh dong. Kayak gini ya caranya? Wah iya nih, jadi bagus nih. Tapi kamu kalau foto agak lurusnya lagi, nanti dia jadi kayak lebih bagus gitu. Oh, tambahan lighting jadi bagus banget ya? Iya dong, makanya. Oh, kalau yang itu apa Del? Oh, kalau itu namanya tabletop ya, semua liat? Boleh coba? Boleh dong, yuk! Yuk. Nah, kalau ini namanya tabletop Jessica, kita kalau mau foto produk, kita bisa foto disini. Kita coba aja aja udah. Boleh, boleh, boleh. Langsung dicoba aja kali ya. Oke. Ntar ya. Nih, dirinya kayak gini, Jess. Tuh. Oh, gitu. Jadi, lebih bagus lagi ya? Iya. Produknya lebih detail banget ya? Iya. Kayak gitu ya? Iya. Oh, kayak gitu. Bagus juga ya, Del? Iya, kalau foto produk bagus. Jadi gini. Nah, Jess, foto-foto yang tadi sudah kita ambil, bisa kita lihat hasilnya di sini. Nih. Wah. Bagus ya? Keren-keren banget ya, Del? Bisa foto orang, foto produk, serasa bodoh profesional. Pastinya dong. Itu dia keseluruhan kita di Lab Fotografi Ilmu Komunikasi. Sekarang kita akan menuju ke lab yang terakhir, LabTV. Yuk! Thank you, Del. Sama-sama ya, lain-lain main lagi ya ke Sidi. Siap deh. Bye. Bujilin ya, daaah. Hai, Ellen. Hai, Tatchia. Halo. Aku ngajak teman-teman semua nih, untuk ikut melihat apa aja sih kegiatan yang ada di LabTV Ilmu Komunikasi. Nah, sebelum itu boleh dong, Tatchia dan Ellen memperkenalkan diri kepada teman-teman semua. Halo semuanya, nama saya Ellen. Saya Tatchia, kami berdua merupakan mahasiswi angkatan 2019, Prodi Ilmu Komunikasi Unika Atmajaya. Dan kami berdua adalah asisten LabTV. Nah, ini kan pertama kalinya saya dan teman-teman mengunjungi LabTV. Boleh dong kasih lihat ke teman-teman apa aja sih kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan oleh LabTV? Oh, tentu aja boleh dong. Yuk kita saksikan tayangan berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Itu dia sekilas gambaran aktivitas LabTV Ilmu Komunikasi. Thank you, Tatchia dan Ellen untuk waktunya. Sampai jumpa lagi. Sama-sama, dadah! Dengan demikian, itulah semua Lab yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Komunikasi. Nah, kalian pasti penasaran kan bagaimana sih cara meminjam fasilitas Lab Ilmu Komunikasi? Untuk itu, langsung saja kita tanyakan kepada Bapak Kepala Lab Program Studi Ilmu Komunikasi, Bapak Alfonso Harrison. Halo, Pak. Apa kabarnya? Kabar baik, Ardel. Saya melakili teman-teman semua ingin menanyakan bagaimana sih cara-cara peminjaman fasilitas Lab Ilmu Komunikasi? Caranya gampang sekali, Ardel, dan rekan-rekan sekalian. Apabila ingin meminjam fasilitas Lab Krodi Ilmu Komunikasi, yang penting yang pertama adalah Anda adalah mahasiswa aktif Unika Atma Jaya. Yang kedua, Anda harus mengisi formulir yang disediakan oleh Sekretariat Ilmu Komunikasi. Lalu setelah formulir itu diisi, nanti kami akan menjadwalkan sesuai permintaan hari dan tanggal dari pengguna. Dan apabila sudah disetujui oleh Kepala Lab, maka rekan-rekan sekalian dapat menggunakan fasilitas Lab didampingi oleh ASLAP yang bertugas nanti. Oke, apakah ada syarat atau ketentuan yang ditetapkan, Pak? Yang penting mengikuti peraturan yang nanti diberikan oleh ASLAP dan tentunya sesuai dengan jam operasional dari kampus. Terima kasih, Pak, untuk penjelasannya. Saya melakili teman-teman mengucapkan terima kasih untuk waktu yang Bapak berikan. Terima kasih kembali. Nah, teman-teman semua, berakhir sudah kegiatan kita di hari ini. Dimulai dari rekaman di Lab Radio, berfoto-foto di Lab Fotografi, hingga melihat semua kegiatan dari Lab TV. Sampai ketemu di lain waktu, saya Jessica Ardelia, pamit undur diri. Bye! Jangan lupa. Jangan lupa. Ini aku hanyalah teman-teman semua, nih. Aku juga tahu. Sampai ketemu? Terima kasih Nah, dulu boleh dong perkenalkan Perkenalkan dulu Nah, langsung aja kita Dengan demikian, itulah semua prodi Semua prodi Sebelum mempaskankan, aku di omos Pros yang radio Terima kasih